Intro Ya Bapak Mirsa masih bersama kami di Dialog Sultan Bangkit bersama saya Lunggi Giarinsa Saat ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Bupati Sigi juga Akhirnya saya sudah mempunyai dua narasumber yang akan menjawab masalah-masalah dari masyarakat yang saat ini masih berada di Huntara Inilah cerita di balik Huntara Kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati Sigi dan Bapak Ridwan Mumu yang sudah hadir bersama dengan kami Saya akan ke Bapak Bupati Sigi dulu Pak Kalau misalnya kita melihat cerita di balik Huntara dan ada beberapa masalah yang mengikut di belakangnya Seperti apa Pak? Kira-kira Bapak akan kemudian ke depannya memperbaiki dan kemudian lebih mensejahterakan gitu warga-warga yang ada di dalam Huntara ini Silahkan Pak Terima kasih banyak Bu Assalamualaikum warga di wilayah kecematan Biro Maru khususnya di Huntara Dan seluruh pemeriksa TVRI yang ada di rumah Yang pertama tentu bersyukur kita bisa dibukakan acara ini agar masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi Yang pertama saya juga baru selesai rapat persiapan kemudian tetap Tentu di hampir 6 bulan lebih ini dengan situasi bencana kemarin sangat banyak menyisakan persoalan Persoalan sosial, persoalan ekonomi dan lain sebagainya Nah yang paling utama disini yang memang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan Di mata masyarakat khususnya warga Sigi Apa itu yang menjadi pertanyaannya kapan dan dimana dana stimulan itu Sehingga semua yang jadi persoalan itu memang pemerintah yang bertanggung jawab Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat Nah untuk dana stimulan khususnya terkait dengan rumah yang rusak berat, ringan dan sedang Nah dari data-data yang ada saya sebagai pimpinan daerah selalu berkomunikasi dengan BNPB, kabupaten, dinas sosial yang terkait Dan provinsi, BNPB provinsi dan dinas sosial provinsi tentunya Nah yang pertama kami lakukan untuk mengerjakan semua ini penguatan data Data ini sudah kami susun dan kami buat bahkan berulang-ulang berkali-kali Sudah rapat bersama Pak Kadis Sosial Provinsi, BNPB hampir beberapa kali Nah mekanismenya sudah kami lakukan Mulai dari tingkat bawah dari desa, lewat desa yang ada termasuk Kadis Lalu Menghitung berapa semua jumlah yang ada dihuntara ini By name, by address, semua titik Nah setelah datanya rampung Ya kami membuatkan keputusan SK untuk jumlah hunian-hunian yang ada Nah dari data yang ada ini misalnya total ya 9.740 data rumah rusak berat total Nah dari data ini tidak semua dulu yang diberikan Tapi kami sudah usul ke pemerintah provinsi Mekanismenya dari provinsi akan diteruskan ke kementerian yang bertanggung jawab Dalam hal ini BPNATR Kalau dana santunan ke dinas sosial Nah terkait dengan ini untuk dana simulan Pemerintah Kabupaten Sigi mendapatkan jata Dari data yang ada tadi 1062 kalau tidak salah Ada mekanisme yang harus dilewati di sini Hari ini, sekarang sore hari ini Sementara rapat di kantor gubernur Tentang mekanisme penyaluran dana simulan tersebut Ya mungkin mekanismenya ini sementara dibahas sekarang Saya baru koordinasi tadi Karena memang kita juga tidak bisa Serta-merta langsung menyelesaikan persoalan ini Dari mekanisme yang ada sejak awal Lewat juklak jungris yang ada dari BNPB pusat Bahwa data ini harus kami serahkan ke BNPB provinsi Kami kedapat kebagian jata itu seribu Untuk simulan langkah awal Pemerintah Kabupaten Donggala juga seribu Pemerintah kota itu seribu Ditambah dengan parimo itu lima ratus lebih Lima ratus tiga puluh kalau tidak salah Nah dari tiga ribu lebih ini Ini sudah kami kirimkan Nah dari hasil ini dari BNPB pusat Telah masuk ke rekening kalau tidak salah ya Tapi belum serta-merta untuk langsung diberikan Kepada yang bersangkutan Ada mekanisme Nah mekanismenya hari ini bu Ini sementara dibahas Tapi gambaran umum mekanisme itu pertama Pemerintah daerah melalui koordinator Apa namanya wilayah Kemudian camat dan kepala desa Segera membentuk pokmas Kalau tidak salah Pak Kades ya Di sini mungkin sudah dibentuk dari seribu itu Saya lupa di sini desa untuk khuntara ini Kita ke bagian berapa dan lain sebagainya Nah dari data yang ada ini Pokmas yang dibentuk untuk dan sesimpulan ini Nanti dibuatkan SK oleh kepala desa Nah setelah SK kepala desa ini ada Tentu nanti ini uangnya juga belum serta-merta Diberikan kepada yang bersangkutan Tapi ada mekanisme Pokmas ini yang menata mengatur Karena uang ini dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah kebupaten Karena pemerintah pusat juga mempertanggungjawabkan Di tingkat atasnya dan seterusnya Karena uang ini kalau tidak salah Kemarin itu ada dana yang langsung dari APBN Ada yang langsung hibah Hibah luar negeri Nah tentu ketika kita bicara hibah Hibah juga harus dipertanggungjawabkan ini mbak Nah ini semua yang memang menjadi sisa-sisa persoalan Nah saya berharap kepada masyarakat saya Khususnya di Kecamatan Biromaru Tepatnya di Salulu untuk bersabar Ya kita ikuti mekanisme ini Pemerintah terus berupaya Dalam hal ini apalagi Pak Gubernur Tak henti-hentinya Berkoordinasi langsung ke WAPRES Menyampaikan langsung ke BNPB Pusat Dan seterusnya Berkomunikasi Hari ini rapat lagi Nah memang situasi seperti ini Ya insya Allah jangan dimanfaatkan Oleh siapapun Nah kemudian persoalan yang lain lagi Huntara ini Sebagian juga belum terbangun kan Sebagian masih ada Tapi Alhamdulillah Sekalipun seperti itu Ya saya berterima kasih kepada Kepala Desa, Camat dan semua warga Sekalipun dalam situasi kondisi seperti ini Ya mereka tetap kuat Ya artinya dengan keadaan seperti ini Nah tentunya Pemerintah Kopaten Sigi juga Hari ini saya baru selesai rapat Akan membangun huntap di Pembewe Huntap itu jumlahnya bertahap 500 unit Tadi dengan Buddha Suci Tapi kita masih menyelesaikan Mekanisme administrasi pertanahannya Kalau selesai ini Dalam kawasan itu Akan dibangun Fasumnya Fasosnya Sekolah Dan ada satu yang harus saya lakukan Apa itu sebelum ada huntap Pertanian bersama rakyat 100 hektare lahan itu Saya akan gunakan Untuk kepentingan rakyat Apakah di sekitar huntara Atau masyarakat Pembewe nantinya Kami memberikan fakta sarana-pasarana Hand tractor Bibit Pengawalan dan lain sebagainya Dan insya Allah sampai ke mekanisme Pemasarannya Mudah-mudahan niat baik ini Bisa berjalan dengan baik juga Tentunya harapan saya Sigi harus kuat Masyarakat Sigi harus bangkit Dari keterpurukan ini Hampir 6 bulan Saya juga rasakan Karena saya punya rumah juga Sama seperti Sudara-sudara semua Hanya saja saya tidak perlu menyampaikan Bahwa saya juga Tidak tinggal di rumah yang sekarang Saya sudah ada pindah Di rumah tempat lain Tapi Sebagai pemerintah Saya tidak perlu mengeluh Ya Tidak perlu Karena ini tugas saya Apapun dia Jadi sekali lagi warga saya Terima kasih Sudah bisa bertahan Dalam keadaan seperti ini Dan tentunya yakin Pemerintah pasti akan memperhatikan Hanya saja memang Kami juga biasa Berteriak Sama kakak anda saya Biasa rapat Beliau juga biasa Iya Bagaimana Kita sudah usulkan ke pusat Tidak berhenti-henti Termasuk dana Santunan Santunan duka Pembagian Jaminan hidup Dan semua Sampai hari ini Jadup insya Allah Setelah ini Insya Allah tidak lama lagi Tidak akan selesai Saya pikir rananya beliau Saya pikir ini Warga saya Terima kasih untuk semuanya Dan Saya kembalikan kepada Ibu moderator Terima kasih Pak Pak Irwan Lapata Bupati Sigi Sudah menjelaskan Seperti apa Usaha Ini adalah usaha-usaha Dari pemerintah Yang harus kita apresiasi Boleh kita kasih tepuk tangan dulu Semoga mereka Diberi kesehatan Untuk terus melaksanakan tugas ini Namun kemudian Ada beberapa Hal yang mungkin Juga perlu Masyarakat Dengarkan langsung Dari Bapak Bupati Kebetulan Bapak Bupatinya Ada disini Belum tentu Besok kita bisa ketemu Bapak Bupati lagi Tadi saya Bercerita sedikit Dengan Bapak Ibu ini Terkait dengan Bagaimana mereka Keberlangsungan hidup mereka Seperti apa Apalagi mereka Juga Menginformasikan bahwa Dana bantuan Mulai Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Sudah mulai Menipis gitu Pak Kemudian Lahan mereka hilang Yang sebelumnya menjadi petani Akhirnya sekarang mencoba Untuk serabutan Kemudian Seperti apa Pak Bapak kemudian akan Serencana-rencana Kedepan untuk Membantu para warga Yang ada disini Silahkan Pak Oke Terima kasih Jadi tentu Ada target-target Yang kita Dorong ke depan Ada jangka pendek Menengah Dan jangka panjang Nah untuk jangka pendek Tentu Yang kita dorong Pertama bagaimana Anggaran itu bisa berdaya Nah yang kedua Kami menginventarisir semua Makanya Saya mohon Saya belum tahu Apakah sampai ke titik Sasaran dinas kooperasi kemari Dinas perindah kemari Pertama Menginventarisir semua Usaha mikro kecil menengah Baru-baru ini Sudah ada yang keluar Ada per 5 juta Per 5 juta hampir Saya lupa 300 jutaan Kalau tidak salah Kita distribusi kepada Pelaku usaha mikro kecil menengah Yang sudah tercatat kemarin Makanya saya harap Kalau masih ada yang disini Yang usaha mikronya Masih ada yang kemarin Terus tiba-tiba Terdampak bencana Tolong dibuatkan Per orang ini Masing-masing kelompok Misalnya 5 Mulai dari pedagang bakso Atau penjajah Misalnya katakan Nasi kuning kecil Dan lain sebagainya Untuk sementara ya Kemudian Yang lain Hal-hal yang lain Memang Ini sementara kami lakukan Bahwa Ada lahan beberapa kawasan ini Lalu kemarin itu Yang kita Yang diratakan Kalau kawasan disini Masih ada yang Yang memang belum selesai Tuntas Saya mohon lewat Kepala Desa Nanti kita lakukan Kemudian Hal-hal yang lain Terkait dengan Usaha-usaha mikro ini Sekarang ini Sementara kita Data semua Mana usaha-usaha mikro Masyarakat yang Benar-benar terkena dampak Kemudian Yang Terdampak Tidak punya usaha Kemarin Kita coba dorong Ke Pembuatan-pembuatan Usaha-usaha rumahan Dalam artian Tapi dalam bentuk-bentuk Misal Pembuatan kue Bantuan secara mesin Dan lain sebagainya Saya mohon Melalui nanti Teman-teman yang ada disini Tolong Di data Pak Kades Kalau bisa ada Karena sekarang kita sudah Hampir seribu lebih Usaha mikro kecil menengah Yang sudah ada Ya oke mungkin Itu saja barangkali Ibu Terima kasih Bapak Bupati Terima kasih banyak ini Pembawa acara Sudah menyempatkan Kami untuk hadir disini Terima kasih Pak Nah ini Mudah-mudahan Ini menjadi jawaban yang Ditunggu-tunggu ya Oleh masyarakat Yang ada dihuntara BUMN BBN Sigi ini Nanti juga bisa berkoordinasi Dengan pejabat desanya Bapak Kepala Desa Juga hadir disini Dan kita akan Membuka tanya jawab Untuk sesi selanjutnya Ya untuk Bapak Ibu Yang ingin bertanya langsung Kepada Bapak Bupati Dan Bapak Ridwan Mungu Kade Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Ada beberapa hal Tadi Pak yang sudah Saya dengarkan Tapi mungkin akan lebih baik Apabila mereka langsung gitu Pak ya Silahkan Mulai dari depan dulu Pak Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat Bapak Bupati Sigi Dan yang terhormat Kepada Bapak Hadis Sosial Dan Provinsi Sulawesi Tengah Dan yang terhormat juga Buat Bapak Kepala Desa kami Bapak Tamrin Yang di Desa Lalu Baik Perkenalkan Nama saya Kuswanto Saya Background saya Seorang guru SDN Lalu Setelah Apa Sekarang Saya disini Dipercayakan oleh Teman-teman Menjadi Ketua Huntara BUMN Desa Lalu Yang menangani 300 KK Dengan kurang lebih Jumlah jiwa 1097 Orang Jiwa Baik Disini pertanyaannya Pak Tadi Alhamdulillah Sebenarnya banyak pertanyaan Yang sudah saya mau Utarakan Tapi sudah terjawabkan Cuma ada mungkin Satu tentang Jadub itu Tadi sudah Alhamdulillah Dapat pencerahan Alhamdulillah sekali Dan itu yang saya harapkan sekali Mungkin kepada Bapak Bupati Kami disini Pak Warga Huntara ini Masih bertanya-tanya Tentang Huntap Karena begini Saya ingin pencerahannya Apakah betul Ada kan Ada yang tidak dapat Huntap Ada juga yang dapat Huntap Begitu Dari warga Huntara Nah Terus Pak Apakah betul Antara Yang dapat Dana Stimulan Dia tidak akan Dapatkan Huntap Dan kalau orang yang Ambil Huntap Dia tidak akan dapat Dana Stimulan Itu yang menjadi Buah pertanyaan Bagi teman-teman Yang ada di Huntara BUMN ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih